Sudah pakai insul ini sudah dosisnya pipis, itu sudah terkontrol ya. Jadi kita harus perlu cari tahu kenapa nih. Apa karena masalah pekatuhan ya, gitu ya. Apa karena masalah ternyata menuntiknya 24, gitu ya. Mempengaruhi seperti itu ya. Padahal kita tahu kalau guna darahnya tinggi banget. Itu sangat mempengaruhi komplikasinya. Dengan hampir maskulasi, kira maskulasi, bagaimana dia. Selanjutnya, saya pernah berbicara tentang insulis di tempat lain yang ngantuk banget sudah kasih. Semoga hari ini dengan kemampilan Dr. Subba, wajah baru gitu ya. Dan memang jadi orangnya juga yang cumanis. Kalau saya kali ini tidak, sepatutnya lihat yang manis-manis. Di meja, ya. Tapi kalau itu, kemampilan yang beda. Semoga nanti Dr. Subba bisa jelas menghaparkannya dan kita semua juga bisa memahaminya dengan baik dengan waktu yang sesikat-sikat. Mungkin demikian Dr. Subba waktu yang dapat dipersehatkan. Terima kasih. Saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita akan kami, saya berdiri di sini, dilihat teman-teman sejauhan. Sekalian saya juga ingin mengenal ya. Jadi, terima kasih banyak. Arahnya, arah, arah, arah pikirnya. Terima kasih banyak kepada Bu Yandi, sebagian kepada BPCS, dan juga kepada Perangkirat Nukum Nabi, dan teman-teman sejauhan semua ya. Dari FKDK1 serta Bobatan Kepuas. Jadi, hari ini kita nanti akan lebih banyak sharing tentang pengalaman-pengalaman teman-teman di lapangan. Karena kita banyak sekali menemui teman-teman pasien-pasien diabetes melitus tidak hanya di rumah saya, kita juga di BPCS-MAS. Bagaimana kita menangannya, kalau kita ketemu, pasus-pasus yang agak sulit, nanti kita bisa sharing di sini. Kita melayani ya. Jadi, pentingnya mengguna Anda kematikan terapi insulin pada pasien BNP2. Saya mulai dari permasalah di BPCS-MAS di Indonesia. Ini ternyata dari BPCS-MAS 2018, prevalensi BNP2 yaitu kurang lebih 10,9 persen. Dari tahun 2013, itu sekitar 6,9 persen meningkat kurang lebih 2 persen. 5 tahun kemudian, jadi 8,5 persen pada tahun 2016, lalu meningkat lagi 2018, jadi 10,9 persen. Nah, ada apa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Bersatu karena apakah dari compliance, dari hidup, atau memang karena tingkat usia geriatrik kita bertambah. Karena kita tahu ya, pasien-pasien diabetes itu terutama DRT1, biasanya dia secara kategesis berhubungan dengan resistensi insulin. Berbeda dengan DRT1. Kalau DRT1, memang ada perusahaan pada sel beta pankreas. Berbeda kalau dengan DRT2, biasanya ada resistensi. Nah, resistensi insulin ini, biasanya berhubungan dengan usia. Semakin tinggi usianya, maka semakin resistenlah insulin di dalam darah. Ternyata, pasien-pasien yang sudah terdiagnosis diabetes 90-90 tipe 2 di Indonesia, belum mencapai target terapi. Sekurang lagi 70 persen. Kita bisa bayangin ya, 70 persen yang sudah didagnosis DM, ternyata tidak mencapai target terapi. Nah, ini nanti kita akan membahas di belakang goal-goal atau kontrol glycanic yang seperti apa yang diharapkan, terutama oleh kita tenaga diabetes, pada pasien-pasien yang sudah didagnosis sebagai DRT2. Nah, ini yang lain kita menarikkan seperti yang berkendaya, tapi sampaikan bahwa DM yang tidak terkontrol, maka dia akan mengakibatkan tingginya komplikasi atau morbiditas, bahkan mortalitas. Komplikasi di sini, kita tahu ya, belum belajar, waktu DFK, itu ada yang namanya mikro-aneopati dan makro-aneopati. Mikro-aneopati itu masing-masing ada tiga, mikro-aneopati itu tiga, makro-aneopati itu tiga. Jadi, simpel saja. Kalau mikro, itu yang kecil-kecil, pembeluh darahnya yang bermasalah atau yang sudah dalam kondisi mati, misalnya gitu ya, pati, itu kan mati, sudah tidak berfungsi. Nah, itu apa saja seperti apa, nyelomati, ya, biasanya pasien-pasien datang dengan keluhan kebas-kebas atau panas pada ujung-ujung jari, biasanya ujung jari tanah atau ujung jari tanah karena biasanya banyak sekali kapila-kapila, ya, jadi, pada pasien-pasien DR, biasanya akan terjadi nyelomati. yang kedua, reninopati, ya, yang ketiga, nekropati, atau yang masalah pada ginjal. Nah, itu nanti, primariannya banyak sekali untuk yang reninopati, neurupati, ataupun nekropati. Nah, terus yang untuk makro-aneopati, seperti apa? Satu, kineris stroke, ya, atau yang disebut dengan serat-erat vascular disease. Yang kedua, masalah jantung, misalkan, seperti jantung koronel, ya, biasanya serangan jantung, nah, itu tidak termasuk komplikasi dari DM. Dan yang terakhir adalah PAD, Peripheral Arterial Disease. Atau yang biasanya kita temukan pasien-pasien sudah tua, gitu ya, terus tahu-tahu, apa, di-jentaki, ternyata sudah gam rem, gitu. Nah, itu disebut dengan PAD, Peripheral Arterial Disease. rupa basah, yang tidak sembuh-sembuh, biasanya hanya pernah apa, kenak kaku, disana gitu ya, atau pernah beling, gitu, tahu-tahu sudah borokan, gitu ya, menggusuk bau, gitu, disebut dengan PAD. Itu kan hasil makro-aneopati complication dari DS. Nah, ini, amputasi itu termasuk komplikasi dari yang PAD, ya, PAD ya, terus komplikasi mikrofaskular, tadi yang radinopati, radinopati, dan radinopati. Ekstraksi katara, radinopati, gabah jantung, istangat, dan stroke. Ternyata, penurunan Hb, asam, C1 persen, ini dapat mengurangi sebesar 43 persen amputasi. Nah, jadi, gini, kalau teman-teman kita misalnya akan bilang ya, istilahnya di PAD-Makan Papuas, kita sudah punya Hb1c, jadi, kita bisa kontrol, itu sebenarnya tidak menjadi salah satu peraturan sebagai pengendalian DM, tapi itu menjadi salah satu cara, artinya kita bisa melihat Hb1c itu untuk melihat pererata gula darah dalam 3 bulan terakhir. Nah, kalau misalnya pasien datang, dokter, saya sudah suntik insumen utin dong tiap hari. Ternyata, Hb1c-nya 14. Ya, jadi, itu data objektif, kita gali lagi dari anamnesis, oh iya, kadang-kadang saya suntik kadang-kadang muda. Atau dosisnya misalkan 10 unit, saya cuma pasien emang. Kalau saya kerja lupa, saya tidak suntik. Kemayanya begitu. Jadi, data harga asap ij ini istilahnya data objektif yang pasien tidak bisa bongong. Jadi, rata kalau misalkan 9 persen ini kurang mungkin 210. Kalau sudah 14 persen yang kira-kira yang kira-kira, yang kira-kira, So, rata gula darah harian. Nah, jadi kalau dilihat dari berbagai macam apa namanya OO, kita sebutnya obat diperlifian oral, itu bisa dari BZD, metronin, sulfonil urea, SGLT2, GLT1, banyak sekali. Obat-obat dan masuk insulin, ternyata insulin ini dapat menurut parmektif, menurutkan glukosa darah. Jadi, kalau misalkan ada yang bertanya, dong, saya dapat pasien di atas 7,5. Boleh? Atau saya langsung panjang insulin? Boleh. Silahkan. Gak apa-apa. Jadi, as soon as possible, kita sudah ter... apa, pasien sudah terjadi ulangosis sudah terjadi diabetes, boleh kita berikan terapik insulin dulu. Nanti kita lihat ya, nanti ada konsensus tahun 2015, yang terbaru 2019, tapi secara ini tidak ada perubahan yang terpatkan. Oke, saya agak, jangan sedang hamil juga. Nafasnya agak ini. Ya, insulin, biar paling bagus. Nah, inisiasi insulin yang tepat waktu penting untuk mengurangi kebanyan kompilasi diabetes. Ternyata gini, 52 persen tergantungan diabetes mendiliki kompilasi saat di 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 pasien yang datang dok saya gerimbingan, dok saya bisa donton, dok saya tapi saya panas, dok saya tidak bisa tidur, itu sudah komplikasi. Komplikasi mikroanjopati. Dua dari tiga pasien yang menjalankan pengobatan tidak mencapai kontrol klikan di. Sama seperti selanjutnya, bahwa ternyata 70 persen yang sudah tergantung sosial tidak mencapai kontrol klikan di. ini yang poin yang sangat penting buat teman-teman sejauhan di RTPP 31 di dari Kementes dan Kementeri penyedari pentingnya mengelola diabetes sehingga DM masuk dalam peraturan SKM di Banda Sehatan Banyak sekali poin-poin yang melakukan menunjukkan PFRKL tingkat lagi untuk kunci bahan komplikasi jadi kalau teman-teman masih jauhan di DKI ketika 1 kekuatan dari diagnosis DM tidak hanya DM semua penyedit adalah anamnesis 80% kekuatan dalam penerjakan diagnoses adalah anamnesis jadi harus dilakukan anamnesis yang detail yang terinci terinci terutama dalam penerjakan diagnoses kalau ini saya tak pernah percaya obat itu susah untuk merobat itu susah ternyata setelah saya belajar ternyata setelah saya sekolah ternyata benar nediagnosis itu paling susah kalau nabati itu sudah pasti diagnosisnya A obatnya A diagnosisnya B obatnya B gitu yang paling susah itu kayak sekarang ini ini benar-benar kongsi enggak ya ya kan biasanya datang cuma biar ini atau misalnya datang cuma naksu mas naksu makan enggak ada ya penemoni juga enggak jelas kredit jadi atriburi negatif kotak juga disampal nah ini pilih dan jadinya pengalaman dan tetap di anak mesi itu penting akhirnya setelah di swat positif setelah dilakukan KIE untuk masuk ruang isu APS bingung kan jadi penting sekali untuk teman-teman sejauh di puskes malis gitu ya di KERA-KERA untuk melakukan animesis yang di dalam nah ini pelaburan menteri saya akan nomor 1 tahun 2012 ya jadi rujukan ini mungkin teman-teman semua sudah pada paham ya sudah pada paham ya bahwa apa namanya sistem rujukan seperti ini di bawah tingkat 1 FKTP ini adalah teman-teman di klinik ataupun di biskes mas kalau nanti ketika tidak mampu artinya tidak mampu secara kompetensi ataupun secara fasilitas untuk melakukan pengobatan atau terapi pada pasien maka di apa namanya dilujuk ke tingkat 2 ya kalau nanti di tingkat 2 biasanya akan bertemu dengan kami juga ya bertemu dengan internis disini ketika akan dirasa kami tidak mampu secara kompetensi dan fasilitas maka akan naik ke pasitas di pas 3 biasanya adalah tipe B atau tipe A ya tuh lanjut nah ini kriteria yang kita sadur dari panduan praktik klinis untuk para pasien-pasien di beda sinunitas ini mungkin kurang besar ya nanti saya akan belaskan segitu ini sebenarnya adalah koin yang paling untuk secara pelurian dan pengenangan BN itu paling penting teman-teman semua bisa buka nanti di Perkeni tahun 2019 sudah disediakan di website Perkeni disitu dalam bentuk copyright ya disitu bisa dilihat apa saja obat-obatan yang bisa diberikan terutama pada paskes pinta satu nah disini kalau dilihat ya pengobatan atau kepala sana yang paling penting pada kendari KDM adalah modifikasi daya hidup ini paling pertama nomor satu saya dulu punya poin sebelum di BGM beliau itu sangat strik sekali sebelum pasien ketemu beliau ketemu kita dulu kita harus tahu itu fashion itu makan pre-call diet 3 hari kebelakang dan pagi siang sore malam bahkan sampai snacknya pun ditulis kita disuruh menghitung kalorinya maka misalnya masang tangan pisang goreng itu terdiri dari minyak sama pisang pisangnya berapa kalori minyaknya berapa kalori dihitung misalkan makan siang nasinya berapa kalori lautnya berapa sayur buahnya berapa kalori gitu terus itu nanti dihitung berapa kalori lalu nanti kebutuhan kalori basalnya pasien itu itu berapa jadi misalkan dia laki-laki atau perumuan lalu misalkan usianya berapa berat badannya terus stress metaboliknya ada gak artinya dia dalam kondisi infeksi apakah dalam kondisi sehat apakah dia terus berat badannya obesitas overweight atau normal itu dihitung semua jadi sebelum ketemu beliau itu kita udah punya catetan satu lembar bolak beli mulai dari kebutuhan basah kalorinya anak riba daya tiga hari sebelumnya sampai penggunaan insulin dan aktivitas fisik karena saya hitung pertinian modifikasi biaya itu segitu pertinian modifikasi gaya hidup ketika gaya hidup ini artinya sudah tidak berhasilan biasanya cuma bisa segini saya tidak bisa istilahnya harus hidupnya sangat sehat banget ya yaudah tidak apa-apa kita bantu pakai obat nah disini ada syarat kalau kalau HbA 1 cc kurang dari virus termang kalau HbA 1 cc kurang dari virus termang kita masih bisa menggunakan monoterapi dual terapi atau triploterapi nah monoterapi ini kita menggunakannya ufo obat kita klik kani oral ya yang teman-teman biasa sering gunakan metformin terus funil urea dalam hal ini gimna dirit ya terus gigi bencramit ya biasanya kita biasanya ada semacam kayak uzi apa cukup kode kayak gitu klik lazim nah terus ada juga BTP4 argonis BTP4 atau GLP1 SGLP2 banyak nanti masing-masingnya ini biasanya nanti tergantung kita dengan pulih pasien contoh misalkan pasiennya terus gitu ya pasiennya terus kita mau kasih metformin nah kita habis lihat juga metformin kan salah satunya bisa menurunkan berat badan nah jadi lebih baik digunakan pada keberikan biar overweight atau obesitas gitu jadi dia teman saya dulu pernah pakai metformin untuk pakai obesitas sentral dia pakai metformin padahal guladar ini bagus terus dia kurus benar-benar kurus jadi tidak obesitas sentral lagi jadi digunakan untuk dia ya ya itu sebagainya aja artinya ternyata memakilai yang samping bisa mau jadi juga diperhatikan kalau 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 apa kayak sulfone urea ya lipodikemiknya efeknya juga sangat tinggi ya kan tinggi sekali ada pasien-pasien DM dengan sulfone urea biasanya datang dengan tulang tidak sadar ternyata habis minum kribenami nah hati-hati pada pasien yang sementua giliatri atau dia makannya enggak bagus makannya senti hati-hati resiko hipofiligen nah tapi ada yang terbaru-baru kayak SGLT2 ya SGLT2 gitu dia terjadi di urin jadi dia terjadi di ginjal kita tahu ya bahwa glukosa itu tidak hanya diserap di hati misalnya glukone lukinesis tapi juga dia diserap di ginjal nah dia terjadi itu gulus makna proximal jadi 90% gula itu yang masuk ke ginjal akan diserap kembali nah terjadi SGLT2 inhibitor adalah yang gula yang harusnya diserap itu di apa dihambat gitu jadi dibuang lewat uring tapi resikonya adalah dehidrasi ya gak dehidrasi dari infeksi saluran kemi biasanya pada perempuan lebih banyak terjadi ISK dan hati-hati terjadi ketoasidosis ya karena dehidrasi pencing terus pencing terus terjadi dehidrasi terjadi KAD nah itu juga yang perlu kita perhatikan pada krisis-krisis super glitemic ya saya gak tau deh minggu ini saya banyak banget dapat konsul UBD ada 3-4 pasien datang dengan KAD berat benar RL 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 plus 0 koma gula daerah sampai 1000 ya ternyata infeksi berat ada di daerah poli di sini belakang masih muda padahal 36 tahun 40 tahun di sini apa yang salah apakah masyarakatnya compliance atau apa tapi apakah 99% survive itulah awalnya menakutkan kita melihat krisis super glitemic tapi insya Allah 90-99% biasanya masyarakat dengan krisis super glitemic terluka KAD bisa survive nah terus nanti kalau misalkan ternyata dengan monoterapi tidak tidak achieve tidak tercapai target glitemic maka dalam 3 bulan ya dalam 3 bulan tidak achieve sudah modifikasi bagian hidup ya artifitas kusip sudah sudah monoterapi kalau dalam 3 bulan gula darah masih tinggi nah disebut DM tadi saya belum jelasin di depan disebut DM atau DM terus kalau gula darah kuasa lebih dari 126 2 atau gula darah 2 jam setelah makan lebih dari 200 atau gula darah suatu lebih dari 200 dengan gejala klinis eh maaf gejala klasik gejala klasik apa kornkadi koli vipsi koli uri banyak makan banyak minum banyak pipis itu harus ditanyakan ke pasien ya atau kalau misalkan kita fasilitas tersedia HbA1c tapi hati-hati HbA1c itu tidak semua kondisi bisa dicat pasien dengan Hb rendah itu gak bisa namanya juga HbA1c dia terikat dengan hemoglobin ya kalau hemoglobinnya rendah maka HbA1cnya juga rendah cut off Hb itu paling tidak 10 baru bisa kita lakukan pemeriksaan HbA1c atau dia ternyata ada cancer itu juga berpengaruh atau ternyata ada kelayan darah itu juga berpengaruh atau dia sebelumnya aktif temer juga berpengaruh jadi hati-hati pemeriksaan HbA1c harus memperhatikan hal-hal yang menjadi catatan sebenarnya dia tinggi tapi karena HbA1c rendah atau dia menggunakan hemoglobin supresan ternyata terbacanya rendah terus mingat tinggi jadi ada hal-hal yang memang harus kita melakukan ketika kita melakukan pemeriksaan HbA1c nah itu tadi ya cara-cara kalau kita sebut sebagai diabetes lalu setelah tidak berhasil dengan monoterapi maka kita lanjut dual terapi dual terapi ini kita bisa menggunakan dua oho dua obat diperkirkan di orang atau satu oho dengan satu insulin basal tergantung tergantung ketersediaan dan juga tergantung dari biaya bisa gitu nah kalau misalkan dual terapi tidak bisa masih ini di atas hidus tenang boleh pakai triple terapi triple terapi boleh tiga oho biasanya kita biasanya kita kasih tiga macem atau tiga macem obat oral atau misalkan kombinasi dengan insulin boleh nah kalau di atas sembilan dong saya ketemunya nih habis pasien sarana HbA1c misalnya ada pasien HbA1c sembilan boleh tidak langsung insulin boleh boleh pakai insulin basal ditambah dengan cranial atau intensifikasi bolus boleh jadi insulin itu pada basalnya secara garis besar itu ada dua ada insulin basal dan ada insulin cranial insulin basal itu adalah insulin yang mengatur juga darah ketika kuasa minimal kuasa itu delapan jam tapi kalau yang panjang itu adalah insulin yang mengatur ketika kita makan gitu kayak misalkan laforapid gitu ya laforapid mengatur insulin ketika makan makanya diberikan biasanya dua sampai tiga kali berbeda misalkan yang diberikan kalang hari yang isinya insulin long long acting atau panjang bisa sampai 12 24 jam nah itu biasanya untuk kalau isu apa namanya dua darah yang kuasa dan biasanya cukup diberikan hanya satu kali karena kerjanya panjang berbeda dengan yang laforapid yang diberikan dua -dua kali karena kerjanya pendek yang panjang sampai manjang nah ini tadi yang korelasi 1 C yang bisa nanti dibaca aja kalau sudah di atas 9 di atas 9 itu kira-kira gula dalam hariannya ini sekitar 220 jelas ya 220 kalau 7,5 ya kira-kira diantara ini diantara 154 sampai 183 kalau kebanyakan kita datang di atas 10 datang di atas 10 di atas 10 jadi di atas 250 jadi kalau kapan kriteria kita tunjuk dari teman-teman HPGP K1 ya pasien dengan komplikasi ya sudah jelas komplikasi mikro ataupun makro aneopati dan yang kedua adalah pasien dengan kontrol darah yang buruk jika biasa lebih dari 7 ataupun dengan biasa lebih dari 9 dan segera dapatkan terapi sering dan juga dengan infeksi yang berat nah ini perbedaannya bisa langsung diberikan insulin atau dengan modifikasi kombinasi 1 2 atau 3 atau nanti biadabit ternyata untuk stabilisasi dua darah lebih bagus ketika menggunakan insulin jadi seperti yang saya utangkan di awal bahwa ketika memang mau menggunakan insulin asil as possible sama boleh nah kata waksana terkini rujukan balik ya ke FTPP nah disini dari BPJS sendiri memang untuk kriteria stabil banyak nih ya satu gula darahnya terkontrol terkontrolnya gula darah kekuasa 80 sampai 130 atau gula darah 2 jam setelah makan 180 kurang dari 180 atau HbA 1c kurang dari sama dengan 7% ya nah selain indikator gula darah kita juga harus periksa yang lain misalkan tekanan darah tekanan darah tidak boleh di atas 140 per 90 atau pada kasus-kasus yang dengan pandu maskular cut off point nya adalah 130 per 90 atau juga dengan LDL triglycerin yang pertama disini adalah triglycerin tidak boleh lebih dari 150 dan LDL tidak boleh lebih dari 100 atau yang sudah memiliki penyakit jargon koronel tidak boleh lebih dari 70 untuk LDL jadi syarat-syarat ini yang sebaiknya terpenuhi ketika kita ingin merujuk balik ke FKTP tingkat 1 di sini ada lagi ketentuan lanjutkan FKTP bahwa perubahan untuk menggantian obat hanya dilakukan oleh dokter spesialis atau sub spesialis dalam hal ini adalah endokrin di pas kita lanjut dokter FKTP melanjutkan reset dari dokter spesialis atau sub spesialis dan ini juga bisa didapat di akotik atau farmasi yang sudah berkerja sama dengan BPJS kebanyakan begitu saya herannya begini jadi pasien sudah 3 bulan kita PRDkan 3 bulan kemudian datang dengan dosis yang sama FBR 1C-nya 13 selesai 5 wah ini 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 artinya teman-teman pasti gak berani untuk ubah dosis nah kami berlaku 1 April 2020 ternyata bahwa dokter di fase 1 bisa melakukan dosis 20 bulan per hari untuk semua jenis insulnya artinya teman-teman di fase ke-1 punya ini punya rai punya hal untuk mengubah ya karena yang lebih dekat atau bisa langsung ke pasien adalah teman-teman di fase ke-1 kenapa sih gak boleh 20 ini ya dulu saya diajarin begini insulinnya kita beda ya kan ada DR-1 kita 2 gestasional dan DR-2 lain kita bicara 1 dan 2 tipe 1 itu benar-benar dia gak bisa menghasilkan insulin artinya pankoreaksi gak bisa mau gak mau dia harus pakai insulin dari luar berbeda dengan di penularan dia karena resistensi artinya KNO dia bisa menghasilkan produksinya artinya bisa menghasilkan tapi produksinya tidak seperti tidak dia normal artinya dia masih bisa menghasilkan gitu ya jadi kita gak boleh jor-joran kasih langsung tinggi kalau dari teori itu adalah insulin yang kita bisa masukkan 60 unit per hari 60 unit kalau ada yang memberikan misalkan nih malunya 26 unit yang tiga pada seharinya misalkan 20 unit 20 unit 20 unit jadi saya berapa unit 86 unit kalau kalau saya tidak logis pasti akan tinggi terus tulangnya percayalah kenapa karena akan terjadi yang namanya hipoglicemic nokturnal hipoglicemic nokturnal tanya tanya pasien yang bilang ini itu tinggi ya tapi guladaranya tidak pernah tercapai tanya ketika malam hari pak kalau malu sering lapar gak pasti 90% lebih bilang tidak karena dia hipoglicemic apa guladaranya posisi dia dalam pandisi hipoglicemic karena insulnya terlalu tinggi jadi malu dia kerasa lapar terus kalau enggak dia kemil tengah malu dia kemil dia kompensasi terhadap hipoglicemic makanya kalau di cek pagi guladar pagi puasa pasti tinggi caranya apa dikurangi dosisnya kurangi dosisnya pelan pelan pasti dia akan nanti kembali normal jadi sebenarnya kalau kita untuk modifikasi dosis insulit itu sebenarnya yang paling utama adalah perhatikan gaya makannya pasien kapan dia makan porsi yang paling besar kapan dia malam senang memilah atau enggak nah itu yang kita ubah kadang kita ubah pola makan maka biasanya insulinnya enggak usah gede-gede insyaallah gula darahnya bagus karena secara teori insulin normal kita insulin dalam tubuh makrasi itu menghasilkan 60 unit per hari kalau di atas 60 unit kita menggunakan insulin exogen itu sudah sudah ini sudah tidak rasional gitu pilihan insulin terbaru nah jadi gini teman-teman banya ya tahu bahwa insulin itu ada yang terjainnya terjainnya terjainnya